TVRI Jawa Timur Selalu komitmen, selalu konsisten Ayo, turun-turun kalian langsung BBR Timoran Musik Kepolisian Pulau Resumen Menelidiki ada tidaknya unsur kelalaian Dalam peristiwa tenggelamnya KM Arim Jaya KPU Kabupaten Tuban Membantah tudingan penggelembungan suara Dalam Pilpres 2019 lalu Air irigasi di Desa Sambung Dukuh Kecamatan Jombang Kota Kabupaten Jombang Diduga tercemar oleh limbah Assalamualaikum Wr. Wb Selamat suri sodara anda berjumpa Kembali dengan Jawa Timur hari ini Edisi Jumat 21 Juni 2019 Bersama saya Rinda Putri Dan saya Briansyah Dewandri Selama 60 menit ke depan akan menyampaikan Berbagai informasi aktual dan menarik Yang telah dihimpun oleh tim redaksi Dan sodara inilah Jawa Timur hari ini selengkapnya Sedang kita buka informasi yang pertama Kepolisian Polres Sumenep Madura saat ini Tengah melakukan penyelidikan tenggelamnya Kapal motor Arim Jaya di perairan Pulau Kiliang dan Sabudi Menurut Kapolres Sumenep AKBP Muslimin Penyelidikan dilakukan untuk mengetahui Apakah ada unsur kelalaian Dan undang-undang pelayaran yang dilanggar Kepolisian Polres Sumenep mulai melakukan penyelidikan Penyebab pasti tenggelamnya kapal motor Arim Jaya Apakah ada unsur kelalaian Atau ada undang-undang pelayaran yang dilanggar Sehingga menyebabkan korban jiwa Saat ini pihak kepolisian setempat Masih melakukan pengumpulan bahan keterangan Atau pull bucket Dan menyusun kronologi secara detail Dari peristiwa tersebut Untuk dasar awal Adanya dugaan pelanggaran hukum yang terjadi Selain itu juga meminta keterangan Dari nakoda kapal, ABK Dan beberapa penumpang Terkait kronologi tenggelamnya kapal Penyelidikan akan dilakukan Dengan bekerja sama sejumlah pihak Di antaranya Syah Bandar Dinas Perhubungan dan Tim Ahli Bila mana Dari kapal motor Arim Jaya ini Ada hal-hal yang dilanggar Itu akan kita lakukan penyelidikan Memang beberapa hari ini Kita lagi menyusun pasal-pasal Kronologis peristiwa ini Sedetil dan Sekronologis mungkin Dengan timeline yang ada Sehingga kita bisa meruntut Apakah ada undang-undang yang dilanggar Atau aturan hukum yang dilanggar oleh Kapal motor Arim Jaya Polisi juga masih mengamankan Badan kapal Arim Jaya yang terdampar Di desa Rombet Barat Kecamatan Dungke Akibat dari tenggelamnya Kapal motor Arim Jaya Sebanyak 21 orang ditemukan meninggal Satu orang masih dinyatakan hilang Dan 38 lainnya selamat Total jumlah penumpang keseluruhan Baik yang meninggal selamat Dan yang masih belum ditemukan Berjumlah 60 orang Dan dari 21 korban ditemukan meninggal 17 diantaranya sudah dipulangkan Ke keluarganya untuk dikebumikan Saudara Tim Satuan Khusus Pemberatasan Korupsi Kejaksaan Negeri Jembang Penggeledah Ruangan Kantor Unit Layanan Pengadaan Dan pengadaan dilakukan pada Kamis siang hingga sore hari Penggeledahan dilakukan untuk mencari barang bukti Dugaan kasus korupsi penyelewangan Proyek Rehabilitasi Proses Pasar Tradisional Kasih Intel Kejaksaan Negeri Jember Agus Budiarto Memimpin langsung penggeledahan ruang unit layanan pengadaan barang Di kantor Pemkap Jember Penggeledahan untuk mencari sejumlah alat bukti dokumen Atau barang bukti lain terkait Dugaan kasus korupsi penyelewangan Proyek Rehabilitasi Pasar Manggisan Tanggul Dan pasar tradisional lainnya Selain melakukan penggeledahan kantor unit layanan pengadaan Pemkap Jember Tim Satuan Khusus Pemberantasan Korupsi Kejaksaan Negeri Jember Juga menggeledah kantor dinas perindustrian dan perdagangan Dalam penggeledahan ini Tim Kejaksaan menyita sejumlah dokumen Yang dibawa dalam sebuah koper besar Untuk kemudian dilakukan penyidikan lanjutan Ada beberapa tempat yang perlu Ada orang yang diamankan Selain menyita barang bukti Tim Kejaksaan Negeri Jember juga akan memeriksa sejumlah saksi Untuk disinkrunkan dengan barang bukti yang ada Dari Kabupaten Jember, Sunarto melaporkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tuban Membantah melakukan penggelembungan suara Hasil pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Yang dikelar pada 17 April 2019 lalu Tudingan penggelembungan suara dilayangkan Ketua Tim Hukum Prabowo Subianto, Sandiaga Uno Bambang Wijoyanto dalam sidang gugatan hasil Pilpres Di Mahkamah Konstitusi beberapa waktu lalu Dalam sidang gugatan hasil pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Di Mahkamah Konstitusi Ketua Tim Hukum Prabowo Subianto, Sandiaga Uno Bambang Wijoyanto menyebutkan Kabupaten Tuban Menjadi salah satu daerah yang dituding Melakukan penyusutan suara terhadap Paslon 02 Dan melakukan penggelembungan suara kepada Paslon 01 Melalui proses hitung tim IT internal BPN Prabowo Sandi Sedikitnya ditemukan 2,5 juta lebih penggerusan suara terhadap Paslon 02 Dan sebaliknya ada sekitar 20 juta suara yang digelembungkan Untuk Paslon 01 Jokowi-Ma'ruf Amin Menanggapi hal tersebut pihak KPU Tuban membantah Sebab semua saksi Pilpres Baik saksi dari kubu Jokowi-Ma'ruf Maupun kubu Prabowo-Sandi Mulai dari rekapitulasi di tingkat TPS hingga Kabupaten Tidak melayangkan keberatan terkait hasil rekapitulasi Selain itu para saksi juga sudah membubuhkan tanda tangan Dalam berita acara hasil rekapitulasi di semua tingkatan Pihak KPU Tuban juga telah mengirimkan alat bukti Yang diminta KPU RI pada 14 Juni 2019 lalu Sebelum sidang pertama di MK digelar Alat bukti yang dikirim tersebut berupa Hard copy rekapitulasi tingkat TPS hingga tingkat Kabupaten Selain itu seluruh dokumen hasil pemilu Yang tersimpan di gudang KPU Tuban Hingga kini juga masih tersimpan rapi Dan dijaga oleh petugas kepolisian 1x24 jam Jadi terkait sidang gugatan Pilpres di MK ini Kita sebagai KPU Kabupaten itu diperintahkan untuk tetap siaga ya sampai hari ini Jadi suatu waktu kita dimintai alat bukti Ataupun saksi oleh KPU RI terkait dengan sidang ini kita siap Kita sudah dimintai alat bukti sebelum tanggal 14 persidangan pertama itu Kita sudah dimintai alat bukti berupa DA, kemudian DA1, DAA1, kemudian DB dan DB1 Provinsi Jawa Timur disebut-sebut dalam sidang gugatan hasil Pilpres di MK Sebagai salah satu provinsi yang melakukan penggelembungan terbesar Yang ini terdapat 10 kabupaten atau kota Salah satunya Kabupaten Tuban Dari Tuban, Heris Tiawan melaporkan Saudara 859 calon kepala desa di Kabupaten Malang Yang akan mengikuti pemilihan kepala desa serentak 2019 Pagi tadi mengikuti deklarasi Pilkades Damai Pada kesempatan tersebut juga dikukuhkan Satgas Heberjudi oleh pelaksana tugas Bupati HM Sanusi Deklarasi Pilkades Damai yang dilaksanakan di alaman Pendopo Agung, Kabupaten Malang Diikuti seluruh calon kepala desa Dengan adanya deklarasi Pilkades Damai Pesta Demokrasi di tingkat desa yang akan digelar pada 30 Juni 2019 Berjalan lancar, sukses serta damai Selain deklarasi Pilkades Damai Juga dilakukan pengukuhan Saberjudi Dari unsur kepolisian Polres Malang Oleh PLT Bupati Malang HM Sanusi Pilkades serentak gelombang ketiga tahun 2019 Akan dilaksanakan di 269 desa yang tersebar di 33 kecamatan Yang ada di Kabupaten Malang 859 calon kepala desa Diminta bisa mematuhi ikrar yang sudah dibacakan Pertama semua calon siap terpilih dan tidak terpilih Kedua mereka turut bertanggung jawab terhadap situasi Kam Timmas Sedangkan ketiga ikut mencegah terjadinya konflik sosial Ya masyarakat gunakanlah habiletnya Sudahkan hati bertaninya Dan nanti apapun yang hasil pemilihan Harus kita hormati bersama Itu sebagai proses demokrasi yang harus kita laksanakan bersama Sementara Kapolres Malang AKBP Yadis Teawan Ujung Menegaskan tim sabar judi dari Polres Malang Selain bertugas mengamankan Pilkades Juga mengantisipasi adanya praktek perjudian Kita mengedepankan pencegahan Kita sampaikan jangan dinodai pelaksanaan Pilkades ini Dengan praktek-praktek judi Kita mengedepankan pencegahan Tetapi kalau masih bandel ya Kita sudah siapkan tadi yang dilantik Pak Bupati Satgas sabar judinya Itu yang terdiri dari anggota-anggota reskrip Masyarakat dihimbau untuk menggunakan hak pilihnya dengan baik Sesuai hati nurani Dan diharapkan pelaksanaan Pilkades berjalan lancar Sukses tanpa gangguan Kamtip Mas Dari Kabupaten Malang Arief Mas Bukin melaporkan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo Menyerahkan 3.200 sertifikat kepada masyarakat Gresik pada Kamis Ia Presiden berharap penyelesaian sertifikat tanah Ditargetkan pada tahun 2025 Seluruh wilayah Indonesia Rampung Bertambah di Gedung Olahraga atau Gortridarma Petrokimia Gresik Jalan Ahmad Yani Kabupaten Gresik Presiden Republik Indonesia Joko Widodo Bersama Menteri Agraria dan Tata Ruang RI Sofian Jalil Menteri Sekretaris Negara Pratikno Dan Gubernur Jatin Kofifa Indar Parawansa Menyerahkan 3.200 sertifikat warga di Kabupaten Gresik Presiden Joko Widodo Mengatakan dalam tiap tahun kepemimpinannya Penyelesaian sertifikat tanah harus meningkat Dan ditargetkan pada tahun 2025 Seluruh wilayah Indonesia sudah rampung Sehingga target kita 2.025 Seluruh Indonesia yang namanya sertifikat ini rampung Insya Allah rampung Dalam kesempatan ini Presiden Jokowi tidak hanya bercerita mengenai pamparan program sertifikat tanah Tapi juga memuji warga Gresik yang beruntung karena lahan milik mereka sudah bersertifikat Sementara itu salah satu masyarakat penerima sertifikat mengatakan Bahwa dirinya sangat bersyukur mendapatkan sertifikat Karena selain mudah dan murah Penyerahan sertifikat juga akan menggerakkan perekonomian masyarakat Terutama yang membutuhkan permodalan usaha Pusai menyerahkan sertifikat Presiden Jokowi langsung bertolak kembali ke Jakarta Setelah menyelesaikan agendanya di Surabaya dan Kabupaten Gresik Dari Gresik, Harissa Tiono melaporkan Bantuan keuangan pemerintah Provinsi Jawa Timur kepada ratusan desa di Jawa Timur Diharapkan mampu mendorong pembangunan desa sesuai dengan potensi yang dimiliki Hal tersebut disampaikan Gubernur Jawa Timur Kofi Fah Indar Parawansa Saat menyerahkan bantuan keuangan untuk desa di Gedung Kret Negara-Geraha di Surabaya siang tadi Data BPS menunjukkan pada tahun 2018 lalu Jumlah prosentase kemiskinan di Jawa Timur khususnya di pedesaan Berada pada angka 15,21 persen Sementara angka kemiskinan di perkotaan hanya berada di angka 6,97 persen Prosentase kemiskinan yang masih berada di angka 2 digit ini Akan menjadi perhatian serius bagi pemerintah Provinsi Jawa Timur ke depan Menurut Gubernur Jawa Timur Kofi Fah Indar Parawansa Masih tingginya angka kemiskinan di pedesaan Harus diselesaikan oleh pemerintah melalui langkah intervensi Di antaranya dengan penguatan dan pemberdayaan pembangunan ekonomi Untuk itu Gubernur berharap penyaluran bantuan keuangan desa Yang dilakukan Pemprov Jatim yang bersinergi dengan program nasional Dapat membawa perubahan bagi pembangunan desa Untuk kesejahteraan masyarakat Setiap desa diharapkan mampu menggali potensinya Sehingga mampu mengangkat ekonomi desa Gubernur juga mengutip apa yang disampaikan Presiden Jokowi Bahwa dalam pengembangan ekonomi desa Pendekatan yang dilakukan harus bersifat integratif Dari hulu ke hilir Untuk membangun negara Dimulai dari penguatan pembangunan desa Keseriusan dari Presiden melalui penguatan dana desa Ini kan memang harus terus Oh yang dari pusat untuk ini Nanti yang provinsi untuk ini Kabupaten kota untuk ini Dan seterusnya kita berharap bahwa Akan ada percepatan penguatan di desa Penyerahan bantuan desa diberikan kepada 9 perwakilan Dari 78 desa di 10 kabupaten kota di Jawa Timur Yang telah melalui verifikasi dan peninjauan lapangan Secara keseluruhan Ada 247 desa di Jawa Timur Yang nantinya akan memperoleh bantuan keuangan desa Dengan total dana bantuan Sebesar 45,6 miliar rupiah Dana ini nantinya akan menjadi pendorong Bagi pengembangan potensi ekonomi di pedesaan Saudara, keadilan sosial yang merata Bisa diwujudkan salah satunya Dengan pemerataan ekonomi masyarakat Sehingga disparitas ekonomi tidak terlalu mencolok Antara masyarakat perkotaan dan pedesaan Berbagai langkah telah dilakukan untuk Pemerintah dan pihak terkait Agar diwujudkan Dan seberapa efektif dan solutifkah langkah-langkah tersebut Kita akan membahasnya bersama dengan Drian Syahriwandri Dalam dialog hari ini Bersama kami di Jawa Timur hari ini Saudara Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa Menyerahkan bantuan keuangan desa Sebesar 24,8 miliar Pada 78 desa di 10 kabupaten Yang diharapkan bisa digunakan Untuk membangun kawasan desa Tentu hal ini menjadi dukungan yang sangat besar sekali Pada beberapa desa yang sudah diberikan bantuan Dan bagaimanakah peluang-peluang yang bisa dimanfaatkan Agar terciptanya proses kemajuan desa yang signifikan Sore hari ini kita akan membahasnya bersama dengan Pengamat ekonomi Willy Filosofia Selamat sore Mbak Willy Halo sore Mbak Willy pendapatnya dong terkait adanya Gubernur yang memberikan bantuan desa Dana desa ya Kepada 78 desa Sekitar 24 miliar lebih Ini bagaimana Mbak? Ya jadi dana desa itu kan Dikucurkan pemerintah Langsung ke desa Agar masyarakat di desa itu Tidak mengalami kesenjangan ekonomi Itu yang pertama ya Yang kedua adalah Bagaimana biar masyarakat di desa itu Bisa tumbuh Apa ya Ekonomi-ekonomi baru Kresi-kresi baru dari mereka Nah tahun lalu sebenarnya sudah ada Jadi tahun lalu itu mungkin fokus terbesarnya adalah Membangun Prasarana Infrastruktur Ada jembatan Ada MCK Dan lain-lain gitu ya Nah Saya sih mengharapkannya Mudah-mudahan nih Tahun ini Akan lebih banyak Bermanfaat Jadi artinya Di desa itu kan Ada BUMDES Badan usaha milik desa Kemudian juga ada Kooperasi wanita Yang harus Mengelola Membantu mengelola Membantu mengelola Masyarakat sekitar Satu apabila Ibu-ibunya nih Ingin berusaha Ingin dia punya kreasi apa Mengadangkan pelatihan Koopwan lah Yang Memfasilitasi Kemudian juga Apabila mereka kekurangan dana Koopwan lah Koopwan lah Yang akan memberikan itu Karena di Jawa Timur aja Itu ada sekitar 8.506 Koopwan Koopwan Ya kooperasi wanita ya Berarti kan Artinya harusnya Tidak akan ada lagi Kesulitan Misalnya gini Saya punya usaha Keripik tempe Misalnya ya Dari daerah Terus kemudian Dia mengeluh bahwa Saya gak ada modal Harusnya gak ada lagi Karena di masing-masing Desa setempat itu Sudah ada yang Menyediakan itu Gitu lah Nah Mungkin ini yang harus Digiatkan gitu ya Karena kan Infrastrukturnya sudah ada Jalannya sudah bagus Artinya Semua distribusi Barang dari desa Ke kota Sudah gak ada hambatan lagi Seharusnya Begitu Baik Kalau dari Mbak Willy sendiri Melihat Mempertimbangkan lagi ya Dengan adanya Dana desa ini Ada yang berpikir bahwa Oh ini cocok nih Digunakan untuk membangun Sebuah satu apa Balai desa baru Atau memperbaiki Hal-hal yang berbentuk fisik Tapi ada satu lagi Yang memikirkan bahwa Ini cocok buat Sosial ekonomi Artinya buat investasi Usaha desa Jangka panjang Nah kira-kira Kalau dari dua sisi ini Yang menurut Mbak Willy Sendiri Urgency Untuk dilakukan Sesegera mungkin Atau bisa Diproses Segera mungkin Yang mana Mbak Sebenarnya Kalau dibilang Urgen Dua-duanya Urgen Artinya gini Di satu sisi Infrastruktur juga penting Tapi kalau infrastrukturnya Sudah bagus Tapi Tidak dipergunakan Maksimal Kan percuma ya Nanti jangan-jangan Kita bangun segala rupa Tau-tau Mangkra Mangkra Terus bangunannya Juga tidak terpelihara Nah alangkah Lebih baiknya ini Berjalan seimbang Gimana caranya seimbang Satu Diharapkan sih Di desa-desa itu Nanti akan ada Pelatihan-pelatihan Yang Mengedepankan Sumber daya Lokal setempat Misalnya nih Di satu desa itu Keripik singkong Pohungnya tuh banyak Ya kan Kenapa gak kita bikin Itu jadi Apa Sumber mata pencaharian Unggulan Dari desa tersebut Jadi Orang cari Keripik singkong yang enak Pasti dari situ Hal-hal seperti itu Yang terkadang Lalai Atau kurang Dapat perhatian Kurang dapat perhatian Jadi perhatiannya Kebagian tertentu aja Nah kalau Terbayang gak sih Di Jawa Timur kan Banyak sekali ya Dan UKM di Jawa Timur itu Paling banyak Artinya paling kreatif Dia Apapun bisa dipergunakan Gitu Nah Apabila satu daerah nih Khusus memproduksi Keripik Singkong misalnya Terus satu daerah lagi Memproduksi keripik pisang Satu daerah lagi Memproduksi keripik kentang Itu harganya Pasti akan sangat bersaing Dan mereka pasti akan Sangat kreatif Mereka tidak perlu Saling membunuh Untuk menonjolkan produknya Karena mereka sudah punya Produk unggulan sendiri Nah hal-hal seperti itu Yang Butuh Agak perhatian ekstra Tapi itu juga Tidak semudah Kita membalikkan telapang tangan Jadi kan ada juga yang batik Nah Nanti batik Suka siku-siku Nah itu juga Nah jadi Kita perlu bersyukur lah ya Saya sendiri Jadi merasa Berarti desa-desa sekarang Harusnya tidak ada lagi Desa tertinggal Diterima dari desa kekurangan Tidak ada lagi Desa kekurangan pasokan tangan Atau pasokan bahan baku Karena Semuanya sudah terpenuhi Jadi yang kita lakukan Tinggal sekarang Bagaimana Perangkat desanya Masyarakat desanya Bisa mengelola Betul Bisa mengelola Bisa mempergunakan Sebaik mungkin Kan Juga sekarang kan Lagi musim Desa wisata Betul Desa wisata Tadi juga berpikir Kampung Kampung Singkong Betul Jadi ada proses Di Di beberapa daerah Ada proses yang Kayak di Banyuwangi Ada Desa wisata Untuk proses Metik kopi Jadi orang kota kan Gak pernah lihat Pohon kopi Gak pernah kali ya Berarti orang-orang Pasti akan ke sana Melihat memetik kopi Yang bagus Seperti apa Betul Roastingnya Ngoreng Sampai jadi Sampai dia jadi Nah diharapkan Tidak hanya jadi kopi Tapi ada Puding kopi Ada jelly drink kopi Ada apa yang Akhirnya jadi Industri primer Tidak hanya kita menjual Bahan baku saja Tapi Dijadikan bahan jadi Yang nilai jualnya Jauh lebih besar Berarti kelanjutannya Ini entrepreneur lagi Bukan cuma sebagai Distributor kopi Untuk ke wilayah Tapi kopi ini Bagaimana bisa Untuk menjadi Salah satu produksi Yang tingkat nilainya Lebih tinggi Nah ini tadi Kalau ngomong Entrepreneur lagi Mbak Willy Kalau misal Ini ada para pengelola Dana desa tadi Yang melihat ya Hari ini Sudah dapat itu sendiri Kira-kira ilmu-ilmu Apa saja sih Yang perlu diterapkan Dan didapatkan Masyarakat Untuk bisa mengetahui Dan membuka pikirannya Yang pertama adalah Kalau kita bilang ilmu Semua ilmu itu terpakai Tapi yang pertama adalah Satu niatnya nih Niat kita untuk Memajukan desa Memajukan perekonomian Memajukan Ekonomi keluarga Jadi pahlawan Ekonomi keluarga Itu bisa dilakukan oleh Suami maupun istri Nah yang harus dilakukan Adalah satu Kreatif ya Satu Terus dua Pandai menangkap peluang yang ada Artinya Kita mampu memanfaatkan Apa saja sih sumber daya Yang ada di sekitar kita Nah itu kita tonjolkan Semaksimal mungkin Apabila itu sudah Kita ketahui Produknya apa Keunggulannya apa Sumber dayanya apa Uangnya kan udah ada Artinya tinggal dijalankan Kayaknya ilmu marketing juga Wajib Wajib Harus Pas sekarang tinggal Pake jari Karena pas sekarang Saya sendiri Sering banget Untuk pingin jalan-jalan Ke desa wisata Ataupun apa Itu lewatnya Lewat gadget juga sih mbak Jadi saya cari Apa saja bisa saya dapatkan Di atraksi wisata itu Ya mudah-mudahan Masyarakat bisa Memanfaatkan lah Karena yang paling mudah Memang menciptakan Desa wisata Artinya kita tidak perlu Bikin terlalu rumit Produk yang Oh ya harus bikin produk apa Tapi menciptakan dulu Orang datang Kita menjual Desa itu Punya apa Ayo kita jual rame-rame Gitu Bisa jadi kampung wisata Yang masyarakat Kalau mau wisata ke situ Bisa nginep di situ Karena itu Lebih asik tuh Dijaga kelestariannya Walaupun misalnya Tanpa listrik Kan jarang ya orang kota Tanpa listrik kan Jadi akan mendapatkan Kearifan lokalan Desa tersebut Ada homestay dan lain sebagainya Banyak sih menarik ya Baik Kalau mbak Willy sendiri Bisa memberikan contoh Desa wisata yang bisa Sukses gitu Dimana mbak Kalau dari mbak lihat Kalau desa wisata itu Saya pernah ke satu daerah Di Jogja ya Itu dia mempertahankan Jadi namanya Deket Magelang Jadi dia dari situ Orang mobil dan lain Ditaruh di situ Parkir di situ Kedalam dia naik Delman Dan wisatawan Menginap di situ Makan di situ Tanpa listrik Tanpa listrik ya Kalau di Jawa Timur Kayaknya ada yang namanya Desa Pujon ya mbak ya Desa Pujon ada Terus di Banyuwangi Tadi saya cerita Desa Gombeng Sari Itu juga gitu Jadi mereka menjual Jadi pada saat mereka panen Mereka bikin satu paket wisata gitu ya Jadi Puncak Asmoro Dekat Puncak Asmoro Jadi Sekalian Mereka panen kopi Roasting Dan lain-lain Sampai jadi kopi bubuk siap minum Habis itu Ke Puncak Asmoro Dengan pemandangan yang indah Dan itu luar biasa Daya tariknya itu luar biasa Jadi Apalagi kan Belanja terbesar masyarakat sekarang itu Tidak lagi Mereka menghabiskan barang Untuk consumer good ya Tapi untuk laser Artinya Benar gak sih Kalau punya uang Eh ayo saya ingin piknik Ya kan Tidak lagi Saya ingin beli baju Udah enggak Tapi saya ingin piknik Baik Mbak Wiri Kita akan bincang-bincang lagi Soal pembangunan ekonomi desa Tapi sebelumnya Kita akan ikuti Kemandang Asin Maghrib Untuk wilayah Surabaya Dan sekitarnya Allah Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar Allah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, и Meu orden, ал cor Tonな wirklich Песня, Аллах и Sin д crying out loud, volunteers с д кем, Аллах и с ув�чением, Аллах и сун, Аллах и санк depois на коралке санк. Al-Fatihah 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 Itu semuanya juga gratis Itu yang tinggal kita galakan Bahwa internet itu fungsinya ini loh Jadi Sampai ke desa-desa nanti Usaha apapun Orang mau beli apapun Itu tidak akan lagi susah untuk cari Ini carinya di toko mana ya Udah google aja keluar Paling tinggi sendiri Nah berarti ada apa ya Upaya untuk namanya planning Atau perencanaan Actuating sendiri, organizing, controlling juga Itu harus dijalankan bersama Jadi tidak hanya Tidak hanya yang ditunjuk Untuk mengelola BUMD saja Karena masyarakat sekitarnya juga harus kerjasama Jadi jangan sampai nanti Kita udah nunjuk terus masyarakatnya leha-leha Bicara tentang ini Tentang masyarakat itu sendiri Punya mentalitas dan sebagainya Untuk peningkatan SDM Ini yang paling penting ya SDM yang punya niat atau ambisi Untuk maju sendiri itu juga salah satu upaya juga Nah ini untuk meningkatkan SDM warga desa sendiri Atau juga dari BUMD sendiri itu bagaimana Ya jadi yang terpenting adalah Apabila kita ingin berwawasan luas Artinya kita harus banyak membaca Melihat Memberikan Diberikan arahan Nah itu berkaitan dengan dinas setempat Dinas terkait misalnya Disini ada dinas kooperasi Dan UMKM Di daerah maupun di Jawa Timur Kemudian juga ada dinas perindustrian dan perdagangan Yang bisa kapan saja dimintai tolong Artinya gini Apabila ini satu desa Oh kita butuh Misalnya industri yang layak ekspor Ini apa saja Kita bisa minta Ayo dong melakukan sosialisasi Jawa Timur ini ekspor terbanyaknya adalah Ini, ini, ini Itu mereka semua pegang datanya Nah kalau datanya sudah dimilihkan Kita bisa milih nih Oh iya ini industri yang terbesar Ini oke kita bisa gak Kalau gak bisa Oke berikutnya Yang ini gimana Oke bisa Itu bisa disesuaikan Nah semuanya butuh kerjasama bersama Artinya masyarakat juga butuh kerjasama Mereka tidak akan terbuka wawasannya Apabila mereka tidak diajak sosialisasi Kemudian juga pemerintah juga harus cepat tanggap Artinya ini dana desa sudah dikucurkan Artinya Ayo di follow up lagi Ayo di follow up Ini akan ada perekonomian desa Akan bergulir besar sekali Karena dananya kan tidak kecil Jangan sia-siakan ya Iya betul Jadi apabila ini dananya sudah ada Sumber alamnya sudah ada Mereka punya data Apa saja yang dibutuhkan Ayo tinggal kita berkolaborasi Mengelola dana ini Biar lebih bermanfaat Apabila bermanfaat Pasti desanya akan lebih maju Kalau desanya lebih maju Pasti tidak akan ada lagi tuh Orang ke kota cari kerjaan Betul Mengurangi urbanisasi Karena sedang penuh di kota ya Baik Mbak Willy kalau bicara tadi kan Kita mendapat dukungan dari dana desa sendiri Nah ini kalau di skenario lain Yaitu dengan adanya lembaga bantuan finansial Dari lembaga-lembaga keuangan sendiri Nah bagaimana kalau misalnya hal tersebut Harus dikelola Ini kan juga kalau lembaga keuangan membantu Pasti juga harus ada feedback yang baik juga gitu kan Dari masyarakat desanya itu seperti apa Lembaga keuangan itu saya contohkan Yang tadi ya Kooperasi wanita itu Yang real ya Jadi kooperasi wanita ada Di seluruh desa di Jawa Timur Itu ada 8.506 Itu artinya luar biasa banyak Nah Sekarang gini Dinas terkait sudah melakukan sosialisasi Sudah melakukan pembinaan Terus kan akhirnya ada pertanyaan Saya mau bikin tapi gak ada modalnya gitu kan Nah larinya kemana Nah para ibu-ibu ini larilah ke Kopuan Nah pasti ada disitu juga anggota Kopuan ini siapa ya Mereka juga Ibu-ibu juga Jadi kan semuanya itu terintegrasi dengan baik Nah kecuali yang misalnya bank-bank negeri ya Saya sih tidak menganjurkan untuk yang bunganya lebih Melebihi yang normal misalnya Karena apa Memang prosesnya cepat Tapi bunganya besar sekali Nanti udah gak bisa bayar bunga Susah nyicil Ini produknya juga perlu baru Misalnya masih repot Nah itu Jadi memang lembaga keuangan pasti akan sangat terlibat disitu Artinya ada kooperasi Juga ada kumpulan-kumpulan lain Tapi saya sih lebih cenderung ke kooperasi lah Karena kooperasi itu kan Ya anggotanya kita Ya kan Kita-kita sendiri Tabung sendiri Jadi teman-teman sendiri Jadi uangnya berputar juga disitu Terakhir Mbak Willy Pesan kepada masyarakat terkait adanya pembangunan ekonomi desa Mungkin juga ada pesan-pesan syarat Kepada perangkat desa yang sedang mengelola desa ini lagi Biar gak nakal ya Nah itu Monggo Mbak Willy Iya jadi Pemirsa di manapun berada di seluruh Jawa Timur Desa sekarang bukan lagi kita dengar desa tertinggal Tapi ke depan sudah jadi desa wisata Desa yang maju Desa penghasil produk yang akan menjadi unggulan di Jawa Timur Jadi jangan ragu untuk memulai apapun itu usaha Yang jelas bangunlah desa kita dengan baik Untuk bapak-bapak kadesnya Dibikin rencana yang baik Pak Agar desanya juga cepat majunya Kalau cepat maju juga bapak pasti keangkat lah namanya Ya kan Baik terima kasih banyak Mbak Willy Sama-sama Untuk pemutarannya benar-benar dia juga memberikan manfaat Mbak Willy juga sehat dan sukses selalu Amin amin Terima kasih banyak Baik dan saudara masih banyak informasi yang kami sajikan untuk anda Tapi sebelumnya kita ikuti pesan-pesan berikut ini Apa ini? Penuh lo, lapai Teko-teko kok murang-muring Pesen kopi kok lo sih? Utang, gurau mati, susu mati ya Sing mati lo, sopong Jumali bakul sumai itu lo Sampai anu nak ngomong, ngasur lah ya enak Sampai anu nak ngomong, 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 ngomong Bojo ni Jumali update status Istirahatlah dengan tenang Sing mati sopong sama nenek gak Jumali Sampai anu nak Jumali Sampai anu nak Jumali Sampai anu nak ngomong, ngomong, ngomong Sampai anu nak ngomong ini Lo, kalo, apa kalo? Apa kalo? Sampai percaya Bila ini talak Oda percaya ambil berita sing tak jelas He, stop, stop Bu, kenapa kok buang sampah popoknya ke sungai? Kan bisa dibuang di tempat sampah Ah, engga bu Kata orang kalo popoknya dibuang ke sampah Terus sampahnya dibakar Nanti bokong anak saya jadi sulet kan? Kan lebih adem kalo popoknya dibuang ke sungai Ah, itu kan cuma mitos bu Jangan percaya mitos yang menyesatkan Yang jelas kalo ibu buang sampah popok ke sungai Sungai kita jadi kotor Bau, tercemar Polusi akibat Sampah popok di Kalibrantas Sudah mengkhawatirkan Maka kebiasaan buruk Membuang sampah popok ke Kalibrantas Harus dihentikan sekarang juga Ingat, sungai juga Menjadi bahan baku Sumber air bersih di rumah anda Jadi mulai sekarang Jangan lagi buang sampah popok ke sungai Malupun mah Tuh, malu kan sama si kecil Warisi anak kita dengan sungai yang bersih Saudara terimakasih anda masih bersama kami Guna merekan peredaran rokok ilegal Tim terpadu dari Satpol PP Disperindak dan Perekonomian Menggelar sidak ke sejumlah toko Di wilayah pedesaan di Kabupaten Magetan Petugas gabungan Memeriksa satu persatu rokok Yang dijual di toko pinggiran desa Yang di tengah rai tanpa Dilengkapi pita cukai Dalam raziani petugas terpadu Menyasar ke sejumlah toko kelontong Khususnya yang berada di pinggiran kota Salah satunya di desa gonggang Magetan Yang berada di perbatasan Jawa Timur Dan Jawa Tengah Petugas menggeledah dan meneliti Satu persatu berbagai macam Merk rokok tembakau yang berada di rak toko Untuk memastikan rokok tersebut Telah dilengkapi pita cukai Dan layak diedar atau dijual belikan Sementara itu Sucipto Selaku PLT Kepala Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Magetan mengatakan Razia pita cukai ini Dilakukan rutin setiap bulan Namun kali ini petugas Tidak menemukan rokok ilegal Yang dijual di warung pinggiran Jadi tujuan kami memang Setiap bulan kami mengadakan Setelahnya pengawasan rokok Tanpa pita cukai Ini untuk biasanya Kan lokok-rokok itu Beredarnya di daerah-daerah Perbatasan Seperti dengan Wonogiri Seperti itu Biasanya lokok-rokok ini Biasanya lokok-rokok yang Tidak terkenal di pasaran Tapi biasanya mereknya itu Mirip-mirip dengan lokok yang Sudah terkenal Atau beredar itu Tim terpadu yang melakukan Sida kali ini Terdiri dari petugas Satpol PP Dinas Perindustrian dan Perdagangan Serta Bidang Perekonomian Kabupaten Magetan Para pemilik warung Dihimbau agar tidak menjual Atau menerima rokok Tanpa pita cukai Dan bila mengetahui Agar segera melaborkan Ke dinas terkait Untuk ditindaklanjuti Dan diproses Sesuai hukum yang berlaku Sebab peredaran rokok ilegal Dapat merugikan keuangan negara Dari Kabupaten Magetan Yoni Setioramawanto melaporkan Perubahan warna air irigasi Untuk pertanian di Jombang Menjadi biru Dan meresahkan para petani Mereka khawatir Air yang mengaliri puluhan hektar Sawat tersebut Mengandung limbah berbahaya Beginilah kondisi air yang mengalir Pada saluran irigasi Di desa Sambong Dukuh Kecamatan Jombang Kota Warna air irigasi Yang mengairi puluhan hektar Tanaman padi Berubah menjadi biru pekat Petani khawatir air mengandung Bahan berbahaya Karena sebagian Tanaman padi Telah rusak Petani menduga Sumber air yang berwarna biru Diduga berasal dari Limbah pencucian drum bekas Di daerah hulu Sayangnya Pemilik pencucian drum bekas Belum bisa dikonfirmasi Meski kondisi ini Sudah terjadi Sejak 6 bulan lalu Sampai saat ini Tidak pernah ada Tindakan dari pemerintah Asal dari sungai besar itu Bening Kok terus Kena kotoran Tong-tong Drim-drim itu Tidak Tolerinya malah Biru Merah Bekas-bekas Anu di Dalamnya Drim itu Kalau baru untuk irigasi Pake air ini Atau desa Ya air ini Petani berharap Pemerintah setempat Segera mencari Solusi mengenai Pembuangan limbah Kesaluran irigasi Petani menghadapi Dua hal dilematis Kalau tanaman padi Yang dialiri Air khawatir rusak Jika tidak dialiri Maka tanaman padi Terancam mati Saudara warga Kota Blitar Menggelar kenduri Seribu tumpang Dalam rangka Peringati Haul Bung Karno Yang ke-49 tahun Seribu tumpang Dibawa warga Yang berjejer Mulai makam Bung Karno Sampai istana Gebang Atau rumah kecil Bung Karno Kenduri seribu tumpang Yang digelar Pemerintah Kota Blitar Untuk memperingati Haul Bung Karno Yang ke-49 tahun Berlangsung di Barat Makam Bung Karno Kelurahan Bendogerit Kecamatan Sananwetan Kota Blitar Ribuan warga Kota Blitar Serta simpatisan Bung Karno Dari seluruh penjuru Daerah Yang hadir dalam Peringatan Haul Bung Karno Yang ke-49 tahun Juga membawa Berbagai tumpang Lengkap Dengan lauk-pauknya Bagi mereka Sosok Bung Karno Adalah spirit Bagi semua warga Serta menjadi Suri tauladan Untuk memberikan Yang terbaik Bagi negeri ini Tumpang 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 Dalam rangka Haul Bung Karno Dimana Di setiap Tanggal 20 Juni Itu memperingati Haul Bung Karno Dengan membawa Seribu tumpang Inti dari Peringatan Haul Bung Karno Adalah sosok Bung Karno Yang diharapkan mampu Menjadi inspirasi Untuk kemajuan Bangsa Indonesia Bangsa Indonesia Rindu dengan Semangat Bung Karno Yang ikhlas Dan tidak Kena lelah Dalam berjuang Demi Bangsa Indonesia Usai diberi doa Oleh tokoh agama setempat Seribu tumpang Kemudian dimakan Beramai-ramai Warga berkeyakinan Akan mendapatkan Berkah keselamatan Dan rejeki Dengan memakan Tumpang tersebut Dari Blitar Langkah Batiar Melaporkan Fenomena alam munculnya Bunga es di kawasan Gunung Bromo Kembali terjadi Dalam beberapa hari terakhir Buk Mereka Jangan lupa Bo Budi 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 Ada apa Tadu Ada orang di luar Budi Sampau Ambil Cimpitan Bu Cimpitan Ya, cimpitan Karifan lokal cermin budaya bangsa Onok genteng mernone ireng Abot enteng disonggok bareng Sebutir demi sebutir kita hidup Sekepal demi sekepal kita satukan Untuk saudara kita yang tak lagi berda Saudara fenomena alam munculnya bunga es di kawasan Gunung Bromo Kembali terjadi dalam beberapa hari terakhir Meski tidak setebal tahun lalu Namun fenomena tahunan tersebut menjadi daya tarik sejumlah wisatawan Inilah video amatir milik wisatawan yang sempat merekam munculnya fenomena bunga es di kawasan Gunung Bromo Seperti tahun sebelumnya fenomena ini terjadi sekitar bulan Juni, Juli, dan Agustus Warga setempat biasa menyebutnya dengan nama Upas atau Frozen Kondisi ini terjadi ketika suhu di kawasan Gunung Bromo mengalami penurunan drastis Bahkan berada di bawah 0 derajat Celcius meskipun di musim kemarau Embun yang biasanya menempel di latuan pasir dan rumputan akhirnya membeku dan jadi bunga es Munculnya fenomena bunga es menarik perhatian pengunjung atau wisatawan yang datang ke Gunung Bromo Mereka rela bangun pagi untuk melihat bunga es ini Meski tidak setebal tahun lalu, bunga es ini cukup membuat badan mengikil kedinginan Diharapkan kepada pengunjung yang tidak tahan dengan hawa dingin Agar selalu menjaga suhu tubuh dengan mendekat ke sinar matahari Bromo ini sudah terkenal ya, terus dapat informasi juga dari guide bahwa disini itu ada Frozen Bromo Jadi butiran embun itu jadi kristal es, jadi kayak salju gitu Tapi agak susah sih nyarinya, jadi di pinggiran-pinggiran teping gitu, di lautan pasir Wah seneng sekali mas kan di Indonesia ya, pasti kita nemuinya langka lah Terus fenomenanya tuh cuma satu tahun sekali Frozen atau bunga es muncul pada pagi hari sekitar pukul 4 pagi hingga pukul 7 pagi Dari Probolinggau, Puji Anugrah melaporkan Limbah kayu bekas meleber oleh seorang warga di Kabupaten Situbondo Diolah menjadi kerajinan yang bernilai ekonomi tinggi Bisnis rumah tangga yang digalutinya hingga menembus pasar Eropa Mampu meraup keutungan 10 juta rupiah per bulan Saifullah warga desa kelataan kecamatan kendit Kabupaten Situbondo Terlihat sangat sibuk bersama karyawannya Yang tidak lain adalah tetangganya sendiri Dalam membuat kerajinan berbahan dasar bekas kayu mebelir Saifullah mengolah kayu, mentaus menjadi kerajinan yang menarik Mulai dari miniatur papan surfing Hingga gantungan kunci dengan model danbu serta hijaber Menariknya dari kerajinan kayu Limbah ini Saifullah berhasil mengeruk keuntungan hingga 10 juta rupiah per bulan Sebab hasil produksinya bukan cuma dipasarkan di dalam negeri Tetapi juga sudah merambah ke pasar internasional Seperti Inggris dan Perancis Mereka sangat tertarik dengan miniatur papan surfing Yang menjadi salah satu produk andalannya Sementara hasil kerajinannya dipasarkan melalui media sosial yang ada Untuk Indonesia sudah mencakup seluruh Indonesia sebenarnya Yang paling besar itu kemarin Malah Blitar, Malang, sama Jogja Untuk yang luar negeri? Untuk yang luar negeri Ya cuman kan kita pakai Kirimnya itu ke Bali Tapi itu Pesenannya untuk orang Eropa juga ada Amerika juga ada Kayak kemarin itu ke Hawaii juga ada Produksi apa saja sih Pak? Ya kalau untuk yang ke Eropa itu kebanyakan itu selancar Miniatur selancar Saifullah memulai bisnis rumah tangga ini sejak 2 tahun silam Bermodal ketelatenan dan ketekunan Ditambah dengan kreativitas dan keuletan Saifullah berhasil mengembangkan usahanya hingga sekarang Dari situ Bondo, Puji Anugrah melaporkan Iya Dinda kalau kita lihat ya Limbah kayu yang keren ini Artinya itu limbah kayu kan sampah Tapi bisa dimanfaatkan menjadi salah satu Hasil ekonomi yang tinggi juga Nah ini bisa jadi potensi dan referensi Buat para pemirsa nih Untuk bisa memanfaatkan sampah-sampah yang ada di rumah Kita beralih ke informasi di Kabupaten Pacitan Ini maraknya pemakaian kompor gas sebagai alat kelengkapan dapur Ternyata tidak menghilangkan keberadaan tungku batu tradisional di tengah masyarakat Di Kabupaten Pacitan, tepatnya di Desa Kalipelus Ada perajin yang tetap membuat tungku batu tradisional Untuk memenuhi kebutuhan pasar Perajin tungku batu tradisional di Desa Kalipelus Kecamatan Kebonagung Kabupaten Pacitan Tetap menekuni usahanya setiap hari Agar bisa bersaing dengan peralatan yang lebih modern Tambang batu di Desa Kalipelus Yang berada di tengah hutan dan pegunungan Menjadi bahan baku pembuatan tungku batu Untuk mendapatkan batu tersebut Warga desa harus menyusuri hutan untuk menuju lokasi tambang Jenis batu yang digunakan adalah batu gadung Yang mempunyai sifat lentur dan mudah dibentuk Berbekal peralatan seadanya Seperti tatah, pacul, dan gergaji batu Mereka menambang batu untuk dibuat tungku Besarnya permintaan Membuat para penambang semangat Untuk mendapatkan penghasilan dari pembuatan tungku Meski harus berbagi hasil dengan pemilik lahan Jaminan pemasaran tungku yang telah ditampung pedagang lokal desa Menambah ketekunan para penambang Untuk membuat satu unit tungku Membutuhkan waktu 3-5 hari Bergantung besar kecilnya ukuran Harganya pun bervariasi Mulai dari Rp80.000 untuk ukuran kecil Dan Rp150.000 untuk ukuran besar Kini pemasaran tungku batu Telah merambah pasaran luar daerah Seperti Ponorogo dan Madiun Bekerja membuat tungku ini pak? Kalau saya sih sebelumnya belum lama pak Cuma ikut kawan itu aja Jadi kurang lebih ya 2 tahun lah Kurang lebihnya Biasanya berangkat dari rumah jam berapa? Ya kurang lebih kadang-kadang Tidak tentu itu pak Kadang-kadang ya bisa pagi Kadang tengah hari pun baru berangkat Tinggal keperluan di rumah Kadang-kadang belum cukup di rumah Kalau satu hari itu dapat berapa? Ya kalau normal berangkatnya itu bisa pagi Itu bisa lah 2-3 itu Cara membuat tungku batu sangat sulit dan rumit Sebelumnya mereka harus mencongkel batu Setelah itu dipotong menggunakan gergaji batu Setelah berbentuk persegi panjang Barulah batu tersebut dipolah sesuai keinginan Dan kemudian ditatah Untuk membentuk tungku Mereka yang berharap adanya bantuan peralatan menambang Dari Pacitan, Herwi Caksono melaporkan Ya Brian itu tadi usaha kerajinan Tungku batu tradisional ini tetap eksis di era modern ya Kalau kita lihat pembuatannya pun sangat rumit Betul Tapi ini cocok sekali Dinda Kalau saya boleh kasih saran ya Mungkin kalau tidak digunakan tungku kayunya Juga bisa dijadikan sebuah dekorasi rumah juga Menarik loh Dengan model batu yang bisa diolah Dan juga dipasrah kayak kayu tadi saya lihat juga Ini juga salah satu referensi juga Anda untuk bisa memilih dekorasi rumah yang menarik Dan bisa dipakai sehari-hari Dan kita berlanjut ke informasi berikutnya Masih dengan inspirasi untuk menjadi salah satu pengusaha ya Nah ini seorang warga di Kabupaten Ngawi Berhasil membudaya dayakan bibit ikan lele Dari 25 indukan lele yang dimilikinya Dari usaha yang ditekuni ya Ia mampu meraup omset jutaan rupiah setiap bulannya Lele merupakan jenis ikan yang digemari masyarakat Dengan rasanya yang lesat Daging empuk, buri teratur dan dapat disajikan dalam berbagai macam menu masakan Tingginya animo masyarakat pencinta lele Serta banyaknya usaha pembesaran lele Maka secara langsung berimbas positif terhadap para peternak lele Terutama untuk usaha pembenihan lele Adalah dia Seruna Afidayana Warga desa Balin Panjang Kecamatan Jojorogo Kabupaten Ngawi Jawa Timur Dimana dirinya mampu membudidaya bibit lele di sekitar rumahnya Dengan membuat 12 kolam dari plastik Dirinya berhasil menetaskan bibit ikan lele dari 25 indukan yang dimilikinya Untuk setiap satu ekor indukan tersebut Bisa menghasilkan bibit lele hingga mencapai 200 ribu hingga 300 ribu ekor Setiap satu ekor bibit lele dijual seharga 60 ribu rupiah Sedangkan untuk bibit lele dengan panjang 3 cm Dijual seharga 70 ribu rupiah per ekornya Mulai usaha pembebitan lele ini mulai kapan mas? Ya sekiranya 2016 Belajar dari mana mas? Ya belajar sendiri terus nanya sama teman-teman Yang sudah bekerja di bisnis lele Usahanya menguntungkan gak mas? Ya menguntungkan Kini usaha pembenihan lele yang dilakukan Dias terbilang sukses Dalam mengembang biakan indukannya Dias mengaku untuk pemasaran bibit lele tersebut tidaklah terlalu sulit Biasanya pembeli dari kota Ngawi, Manggetan dan Ponorogo langsung datang ke rumah untuk membeli bibit lele miliknya Ya tiada hasil tanpa usaha dan kerja keras Dan ini sudah dibuktikan oleh seorang Dias pelaku usaha bibit lele yang penuh semangat dan antusias untuk memajukan usahanya Menarik ya dari bibit lele saja omsetnya per bulan sampai 6 hingga 8 juta rupiah Dari bibit lelenya yang harga 60 rupiah 60 rupiah sampai bisa sampai ratusan ribu dari satu indukannya Ya sebentar lagi saya juga jadi pengusaha lele juga ini untuk meraih omset jutaan rupiah Masih dari kisah inspiratif Brian pernah dengar mengenai limbah karet talang Nah di Kabupaten Jombang ini seorang perajin wayang kulit membuat wayang kulit dari limbah karet talang Nah hasilnya juga tidak kalah bagus dibandingkan dengan wayang berbahan kulit Berikut liputannya Wayang-wayang ini masuk kategori wayang kulit Warnanya cerah dan berkarakter persis seperti wayang kulit pada umumnya Ukurannya pun tidak berbeda Hanya saja harganya sedikit lebih murah dibanding wayang dari bahan kulit binatang Karena wayang-wayang buatan Suparto 72 tahun Warga desa Sukur Dari Kejamatan Kabu ini berbahan karet yang biasa digunakan untuk talang air Untuk mendapatkan karet talang ini tidak sulit Selain mudah didapat dari limbah bangunan atau membeli di tuku bangunan Meski dengan bahan karet sintetis proses pembuatannya tidak berbeda dengan bahan kulit binatang Mula-mula perajin membuat pola dengan wayang yang sudah jadi Agar ukuran dan bentuknya tidak menyimpang Kemudian diberi tanah media yang harus dilubangi Dengan telaten perajin memahat setiap titik yang harus dilubangi menggunakan pahat berbagai ukuran Proses pemahatan ini merupakan pekerjaan yang paling lama dan memerlukan kesabaran Sebab harus sama persis dengan wayang yang telah ada Usai dibahat dengan rapi proses selanjutnya pemberian warna Pewarnaan yang menggunakan cat khusus harus dilakukan dengan cermat dan hati-hati Pemilihan warnanya pun tidak boleh sembarangan Harus sesuai dengan warna wayang yang telah dikenali secara umum Ketika saya bangun rumah di belakang, kekan saya bangun sendiri Itu tolangnya rusak, bocor, terus saya ganti Bekasi itu saya bikin wayang Wayang jenis apa saja Pak? Ya pendolimo, misalnya ada brotoseno Pertama punto dewa, brotoseno Arjuna, nalkos dewa Harganya berapa? Mulai berapa sampai berapa? Harganya itu kalau brotoseno Semacam bahan ini tuh Brotoseno 300, saya sampai 400 Suka 500 Kalau buto agak besar Diginya kan lama 600 Yang paling murah? Paling murah 100 Satu wayang bisa diselesaikan perajin sekitar 5 jam Namun jika wayang berukuran besar dan rumit Pembuatannya hingga satu hari, bahkan hingga dua hari Harga satu wayang antara 100 ribu rupiah Hingga yang termahal 600 ribu rupiah Pemasarannya tidak sulit Sebab banyak pembeli yang datang langsung ke rumahnya Dari Jombang, Harisukemi melaporkan Ya itu tadi Pak Suparto Yang bisa manfaatkan limbah menjadi sumber usaha baru Dan salah satunya juga upaya untuk melestarikan budaya Yaitu wayang kulit Bahkan ini satu wayang kulit Harga termahalnya sampai mencapai 600 ribu rupiah Jadi ini selain menjaga lingkungan dengan mengolah limbah Juga bisa melestarikan budaya kita Tapi informasi tadi mengakhiri Jawa Timur hari ini Dan seluruh berita tadi dapat Anda akses di aplikasi klik TVRI Saya Dinda Putri Dan saya Brian Syah Dewanri Mewakili seluruh keratu kerja yang bertugas Mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda Selamat petang Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!